Syarat atau cara untuk meninggalkan kemaksiatan Sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang kalian Agar kalian mencapai tingkat ketakwaan Takwa artinya patuh dan tunduk kepada Allah Dan Allah telah menyebutkan tidak kurang dari 226 ayat Atau potongan ayat tentang masalah ketakwaan ini Dan orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari permasalahannya Akan diangkat, akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka Dilipat gandakan pahalanya Serta diampuni dosa-dosanya Empat ayat berurut dalam surah At-Talak menyebutkan masalah itu Ayat keduanya di akhir ayat At-Talak surah nomor 65 Ayat 2 Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraja Kalau teman-teman pernah umrah atau haji Atau mungkin belajar bahasa Arab juga sama Tapi kalau pernah umrah dan haji Coba lihat tangga darurat Untuk turun Melarikan diri atau menyelamatkan diri Di dalam keadaan kebakaran terjadi Liftnya mati Ditulis dalam bahasa Arab Mimkha rajim Makhraj Artinya Jalan keluar di saat lagi sempit dan bermasalah Dan Allah mengatakan di At-Talak ayat 2 Siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah dia Sementara target utama puasa tadi Agar keadaan mencapai tingkat ketakwaan Berarti kau akan mendapatkan Hai Muslim Jalan keluar dari setiap masalahmu Ayat 3 Dan Allah akan memberikan rezeki Dari tempat yang ia tidak sangka-sangka Selalu saja dengan ketakwaan Rezeki kita terbuka Berarti Ramadhan Mendongkrak kita Agar bisa mendapatkan Semua solusi dari permasalahan kita Atau segala solusi dari semua permasalahan kita Dan juga akan membuka pintu rezeki yang luas buat kita Dari tempat tidak disangka-sangka Di ayat 4nya Di akhir ayat Allah mengatakan Wama yattakillaha Yukafir anhu sayyatihi Wayı'udhim lahu ajra Ayat keempatnya begini Wama yattakillaya jal min ambrihi yusra Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan mudahkan segala urusannya Ulama' tafsir mengatakan Relevansi antara ayat kedua At-tolak dengan ayat keempat Ayat kedua Makhraja Jalan keluar Ayat keempat Yusra Kemudahan Kata ulama' Andai saja Allah cuma mengatakan Makhraja Ada jalan keluar Tapi belum dirincikan Seperti apa Mudah atau sulit Misal orang sembuh Tapi harus operasi dulu Orang memulai usaha Harus pinjam dulu modal Itu juga Makhraja Jalan keluar Tapi ayat empat Menekankan tentang Yusra Akan mudah Mungkin tanpa operasi Bisa sembuh Tanpa melalui modal Yang harus dia pinjam Dia bisa memulai usaha Dengan sedikit dagang Allah berkahi Lalu jadi banyak Modalnya sendiri Di ayat limanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan di akhir Ayat lima At-tolak Jadi ini ayat dua Ayat tiga Ayat empat Ayat lima Ayat limanya Allah mengatakan Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan Membersihkan semua dosanya Dan Allah akan Melipat gandakan Balasan pahalanya Dalam surah Limran Surah nomor tiga Ayat 133 Allah juga memastikan Bahwasannya yang akan Masuk surga Hanya orang yang bertakwa Saja Bergegaslah kalian Kepada pengampunan Tuhan kalian Kalau punya dosa Segera taubat Dan kejarlah Surga yang luasnya Seluas langit dan bumi Yang dijanjikan Hanya untuk orang-orang Yang bertakwa Jadi banyak sekali Dalam agama ini Keutamaan orang yang bertakwa Dan Ramadan Kita sedang digodok Untuk mencapai level itu Terima kasih telah menonton